Sejak terjadi gempa di Nusa Tenggara Barat, wartawan Tabalong terus kumpulkan dana untuk membantu para korban. Sebelumnya penggalangan dana dilakukan ke sejumlah dinas dan instansi pemerintahan di Kabupaten Tabalong. Donatur diminta memberikan dana secara sukarela, yang dikumpulkan dari amplop kosong yang diserahkan ke sejumlah instansi. Selain bantuan dari instansi pemerintah Kabupaten Tabalong, BPBD Balangan juga turut berikan bantuan berupa sembako. Bantuan terdiri dari 5.000 ikan kaleng sarden, 200 dus air mineral gelas, 240 liter minyak goreng, 200 kg gula pasir, 48 botol kecap, dan 144 kotak teh siap saji. Bantuan yang disalurkan adalah berupa sarden 5.000 liter, dalam dosnya 100 dos, minyak goreng 24, 240 liter, dalam dosnya 100 dos, gula pasir 200 kg, dalam dosnya 10 dos, kisah manis 48 botol, 1 dos, teh gelup 144 kotak, 3 dos, air mineral 200 dos. Sementara itu, perwakilan wartawan Tabalong peduli gempa, Paris Padli, mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh BPBD Balangan, yang dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban korban gempa. Pertama, saya ucapkan apresiasi dan penghargaan setiapnya kepada pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam hal ini, BPBD Balangan, Bapak Yusba Lev, juga kepada BPBD Tabalong, atas bantuannya, dan walaupun bagaimanapun, ialah panggilan jiwa, jiwa sebagai anak bangsa, terhadap musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Lombok. Seluruh hasil penggalangan dana, akan langsung diserahkan pada korban gempa, dengan mengutus satu orang wartawan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Haris Muhajir, TV Tabalong, melaporkan.